Allahumma inni as'aluka ilman takian, waris kontrol ribat, wa kanalan mutakobat. MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, ya kalau bahasa dulu ya kita ospek atau orientasi gitu ya. Apa sih tujuannya? Yang jelas untuk mengenalkan lingkungan tempat anak-anak nanti belajar, mengenalkan calon pengajar yang akan mengajari anak-anak tersebut. Sehingga sejak awal kita berupaya membangun bonding atau kedekatan emosional, ikatan batin antara si santri, orang tua santri atau wali santri, lingkungan tempat dia belajar, para pengajarnya dan kepada para pengurusnya. Alhamdulillah dengan adanya proses MPLS ini, ketika ada anak-anak yang mungkin masih takut-takut, ya masih ragu-ragu, bingung atau apa. Dengan daya MPLS, mereka jadi lebih mudah mencair, berbaur, sehingga Alhamdulillah mengurangi risiko anak yang jerit-jerit atau nangis-nangis di awal-awal pembelajaran. Ada satu kemarin saya lihat, tapi Alhamdulillah pengajarnya luwes gitu ya dan dibantu oleh orang tuanya, Alhamdulillah hari kedua udah ceria. Selama masyarakat ini, inti kegiatan adalah having fun. Ya, senang-senang dulu lah. Nah, ini senangkan dulu. Ada games-games ringan, ada menghias ruangan belajar, ada pengenalan kepada pengajar dan antar temen, dan ada lomba yel-yel, serta pembagian hadiah kepada seluruh peserta dan secara khusus kepada para pemenang. Siapa kita? Wiar, mole, ben, mole. Satu, dua, tiga. Satu, satu, Allah, Tuhan. Santri-santri baru yang ikut orientasi, harapannya mereka lebih mudah untuk mengikuti ritme pembelajaran di Marasa Dinia MPD. Yang santri lama kan mungkin sudah paham ya dengan ritmenya ya. Masuk ngapain dulu, pembukaan ngapain dulu, pembelajaran gimana, ya dan seterusnya. Nah, santri-santri baru ini dengan mengikuti masa orientasi mudah-mudahan lebih gampang lah nanti anak ini untuk menyesuaikan ritme pembelajaran dengan santri-santri yang lain dan dengan kurikulum yang sudah kami terapkan. Halapan terbesar kami adalah kita sama-sama bergandengan tangan ke surga lewat jalur ilmu yang kemudian membuahkan amal ibadah serta akhlakul karimah. Kita berharap semoga ini menjadi pahala yang terus mengalir. Kata Nabi SAW, Apabila seorang wafat, terputus semua aliran pahalanya kecuali dari tiga sumber. Yang pertama, dari sedekah ceria. Nah, ini Anda yang berdonasi, berinfak, bahkan membayarkan SPP untuk anak Anda untuk belajar di sini itu sudah jadi sedekah ceria. Nah, ini para pengajar, para pengelola. Yang ketiga, Anak-anak yang kita didik di Madrasa Diniyah, mudah-mudahan menjadi anak yang rajin berdoa untuk orang tuanya. Alhamdulillah, Barapalauh Afiq. Madrasa Diniyah, Majid Pagundalangan, Siap berada di Madin MPT! Yeay!